Ramuan Bajakah ini baik diminum sesudah makan ya Pagi dan menjelang hidup Bismillahirrahmanirrahim Rasanya seperti minum air teh biasa Sedikit pahit dan ada sepet-sepetnya Semoga segera memberi kesempatan buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bukjar Pada kesempatan kali ini Bukjar ingin mereview Akar Bajakah yang dipercaya bisa mengatasi Atau membantu mengobati segala macam benjolan Baik itu tumor, kanker, kista, mion, dan juga gangguan teroid Akar Bajakah sendiri terdiri dari beberapa jenis Yang pertama yaitu Bajakah Tampala atau Bajakah Badara Yang kedua adalah Bajakah Kalawit Dan yang ketiga Bajakah Lamai Kebetulan saat ini Bukjar mengkonsumsi Bajakah Badara atau Bajakah Tampala Sebagai informasi untuk sahabat-sahabat Bukjar Apabila ingin membeli akar Bajakah Yang harus diperhatikan adalah Kemasannya, logo, maupun jenis Bajakahnya Aturan pemakaian dan juga masa kedaluarsa Biasanya, akar Bajakah kering Dikemas dalam plastik tebal dan dalam bentuk irisan tipis-tipis Berwarna merah kecoklatan dan bertekstur halus Selain mengandung jad antioksidan yang cukup tinggi untuk melawan sel-sel kanker Ternyata kayu ini juga banyak mengandung jad saponin, alkaloid, steroid, terpenoid, flavonoid, jad tanin, dan juga fenolik Dan jad-jad tersebut yang bisa menjaga kesehatan tubuh kita Agar tetap rima dan terhindar dari segala macam bentuk penyakit Untuk membuat ramuan akar bajakah caranya cukup mudah Yaitu, siapkan kendil atau kuali dari tanah liat Kemudian, masukkan 4 gelas air bersih Kemudian, nyalakan api Nah, airnya ditutup dulu ya Setelah airnya panas Kemudian, masukkan irisan kayu bajakah yang sudah dicuci bersih Masukkan 3 atau 5 iris kayu bajakah Kemudian, ditutup kembali Rebus kayu bajakah ini dengan api sedang Dan setelah mendidih Kita bisa membuka tutupnya Karena rebusan akar bajakah ini berbuih Jadi, untuk menghindari air rebusan ini tumpah-tumpah atau meluber kemana-mana Kita bisa sesekali membuka tutupnya Atau kita bisa merenggangkan tutup saat merebus ramuan ini Merebus akar bajakah tidak perlu terlalu lama ya Cukup 5 hingga 10 menit Sampai airnya berubah menjadi kuning kemerah-merahan Seperti air teh Nah, setelah 10 menit Kita bisa mematikan api Dan kemudian Kita bisa menyaring airnya Dan untuk sahabat-sahabat becer di rumah Apabila merebus akar bajakah ini Akan tampak buih yang sangat banyak Tidak perlu khawatir ya Karena setelah api dimatikan Buih dalam ramuan ini akan turun dengan sendirinya Dan tampaklah air ramuan ini menyusut hingga setengahnya Dan kita siap menyaring Nah, tampak ramuan akar bajakah ini pekat seperti biang teh ya Pemirsa Dan ramuan akar bajakah ini Dipercaya bisa mengatasi penyakit tumor Kanker, myom, kista Dan juga gangguan teroid seperti yang bokjar alami Semoga dengan ikhtiar kita Memberi jalan kesembuhan Dan jangan menyerah atau putus asa Siapa tahu Allah menguji kita dengan penyakit Agar meluruhkan dosa-dosa kita Yang penting Tetap berusaha dan berdoa Hasilnya Serahkan saja pada yang kuasa Nah, demikian tadi review bokjar Tentang hasil dan manfaat Dari akar bajakah Semoga sedikit banyak memberi manfaat Untuk sebaik-sebaik bokjar semuanya Untuk lebih dan kurangnya Mbokjar mohon maaf Silahkan like, share, dan subscribe Agar Mbokjar makin semangat Bikin konten-konten yang bermanfaat berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton